Hai! Kamu! Ini semua karena kamu! Kamu telah menghilangkan kehidupan kita! Ini bukanlah kita, kita menjadi teman-teman. Di tengah-tengah. Karena it's because she used to have a dark past, dan dia juga memiliki masalah keluarga juga, keluarganya tidak harmonis, tapi dari film ini sendiri kita bisa belajar bahwa terkadang orang memang melihat sesama itu tidak sincere gitu, karena Keira itu kan dia punya memiliki masa lalu yang tidak bagus itu, maka dari itu dia memiliki pandangan tersendiri, pandangan-pandangan yang negatif, stereotip, prejudices. Dan sebenarnya dia memiliki Islamophobia, untuk film ini aku diberikan tiga bulan untuk belajar bagaimana bermain biola gitu ya selama tiga bulan ini, senang sekali, tapi memang sebenarnya tiga bulan itu gak cukup gitu, jadi basic saja, tapi selama tiga bulan ini saya belajar banyak sekali, karena untuk film ini kan sebenarnya tidak mudah, semua musik yang ada di dalam film ini kan dibuat gitu, lagu-lagunya baru. Bukan lagu-lagu yang gampang untuk dimainkan, jadi memang benar-benar harus latihan, intensif latihan khusus untuk film ini saja. Karena terutama saya PR-nya banyak ya, ada tiga. Satu PR-nya untuk bagaimana bisa bermain biola dengan baik, yang kedua bagaimana bisa berbicara dalam aksen Skotlandia, yang ketiga itu Keira ini kan karakternya temperamental, emosional, sangat dingin. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat menarik. Dalam mulai, itu cukup susah untuk saya, untuk menjadi pekerjaan, tapi saya cuba baca lagi, baca lagi, baca lagi, dan belajar bagaimana sebenarnya menjadi karakter ini. Dan selama ini senang sekali karena ada acting coach yang membimbing aku, karena ada acting coach-nya, director juga membimbing, akhirnya bisa benar-benar menjadi Keira. Karena Keira ini kan it's really out of the box gitu ya, and she's really different from who I am, so it's really challenging. Tiga ya, tiga kata. Satu, toleransi. Kedua, unconditional love. Ketiga, inspiring. Halo, untuk semua yang ada di Malaysia, jangan lupa saksikan film Ayat-Ayat Cinta 2 mulai tanggal 11 Januari 2018 di Bioskop Kesayangan Kamu. Tolong doakan istri saya, Aisyah. Terima kasih telah menonton!